Lapas Bogor yang masuk ke wilayah Lapas Bogor dilakukan pengledahan badan dan juga pengledahan barang bawaannya dan juga pengecekan suhu badan ini akan bisa memastikan bahwa setiap pegawai atau petugas atau masyarakat yang masuk ke Lapas dalam keadaan aman dan sehat perubahan yang kami lakukan setelah kami melakukan mapping atau mencari data dan informasi terhadap kondisi di Lapas Bogor ini baru kami mengawalnya dengan mengajak teman-teman seluruh petugas Lapas Bogor untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal masuk kerja dan pulang kerja karena itu modal sebagai ASN untuk mengecek kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum sebagai petugas Lapas kita wajib melakukan deteksi dini deteksi dini dimaksudkan untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan apa yang akan terjadi di Lapas ini contohnya gangguan keamanan dengan kita melakukan deteksi dini kita bisa mencegah masuknya handphone di dalam blok hunian dan juga tentunya secara makro yaitu mencegah peredaran narkoba beredar di Lapas Bogor ini handphone ini penggunaannya harus disesuaikan dengan keperluannya kalau seandainya warga binaan jelas itu dilarang oleh aturan ketentuan tapi kalau pegawai yang akan masuk ke dalam Lapas handphone dititipkan di locker dan ini mencegah untuk handphone tidak disalahgunakan oleh warga binaan di Lapas ini mempunyai tugas yaitu melakukan pembinaan yang dibagi dalam dua skala besar yaitu pembinaan kepribadian dan satu lagi pembinaan kemandirian kepribadian itu terkait dengan pembinaan rohani pembinaan pemberian PB CB asimilasi dan kalau kemandirian yaitu peningkatan keterampilan bagi warga binaan sehingga warga binaan perlu diberikan pembinaan pembinaan terkait dengan kemampuan pribadi kepribadiannya sehingga nanti setelah mereka bebas dari Lapas ini mereka punya modal untuk bekerja sehingga mereka bisa mandiri untuk membiayai hidupnya dan keluarganya tentunya kami tidak akan pernah berhenti untuk mengajak teman-teman seluruh petugas Lapas Bogor untuk meningkatkan sumber daya manusianya artinya dengan kemampuan yang mumpuni mereka bisa melakukan pembinaan namun di sisi lain memang kondisi Lapas Bogor ini sudah kurang layak dengan isi yang tidak sebanding dengan kapasitas sunian di samping itu juga lokasi Lapas Bogor ini yang kurang respektatif sehingga harapan kami ke depan Lapas Bogor bisa dipindahkan di tempat yang memang memenuhi syarat untuk melakukan pembinaan saat ini kami sudah mempunyai lahan di lokasi pasir jambu kurang lebih 3 hektare lokasi itu sangat memungkinkan untuk dibangun Lapas baru sehingga kita bisa mendesain ulang bangunan pelayanan dan juga bangunan yang bisa untuk warga binaan berkegiatan sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik dan maksimal untuk pelayanan masyarakat masa transisi yang dilakukan oleh bapak kalapas kelas 2 abogor bapak waskito di dalam hal pembinaan terhadap petugas jadi beliau mempunyai slogan yaitu bebas komiba apa itu bebas komiba bebas itu berantakan B nya berantakan itu harus dibereskan dirapikan basah basnya basah basahnya itu harus segera dikeringkan karena itu sangat membahayakan bagi kita semuanya kotor kotor bersihkan miring diluruskan dan bahaya bahaya harus diamankan itu punya slogan dari bapak waskito selaku kalapas kelas 2 abogor terutama kepada kedisiplinan petugas dalam hal apel pagi apel pagi alhamdulillah selama berada beliau disini selalu semuanya petugas melaksanakan apel pagi jam 7.45 sudah lengkap semuanya tapi kalau ada yang tidak melaksanakan apel pagi itu apel paginya diulang yaitu pada siang hari sekitar jam 11 dan itu peminanya adalah Kasubagteu atau juga Kaur Kepegawaian kalau Kasubagteunya berhalangan pakai KURWE Kepala Urusan Kepegawaian harapan saya kedepannya lapas bogor menjadi lapas percontohan lapas unggulan lapas produktif dan seluruh petugas disiplin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu dilaksanakan dengan baik dan mempunyai integritas jadi kami pasti mudah-mudahan kedepannya lapas bogor tetap semangat konsisten mendeteksi dini dilaksanakan dengan profesional terima kasih lapas bogor semangat konsekuen meraih WBK 2021 Sampai jumpa